berbentuk naga terlalu menakutkan. Itu mempesona dan membawa niat membunuh yang mengerikan. Itu dengan cepat turun dan menyelimutinya. Enyah. Pemadam kebakaran meraung dengan marah. Sebuah domain merah muncul di sampingnya dan dengan cepat membentuk perisai besar. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan Virefin Palems melesat ke langit. Telapak tangannya berwarna merah cerah dan memiliki pola misterius. Mereka memancarkan aura mengerikan dan menghantam pedangki berbentuk naga. Sesaat kemudian, ledakan mengejutkan terjadi, menyebabkan seluruh langit bergetar. Gelombang udara yang tak berujung melonjak, menenggelamkan segalanya. Namun, pedangki berbentuk naga terlalu kuat. Ini mengirim Virefin Palems terbang dan memotong domain Virefin. Itu menebas tubuh Virefin. Bang! Virefin terlempar dan jatuh ke tanah, membentuk kawah yang mengerikan. Muntah! Dia berjuang untuk bangun dan mengeluarkan setegup darah. Rambutnya acak-acakan, dan kondisinya menyedihkan. Ada luka pedang yang dalam di tubuhnya yang hampir membelahnya menjadi dua. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Mereka tidak percaya bahwa iblis api benar-benar telah dikalahkan dan bahkan menderita luka yang begitu parah. Itu adalah pemadam kebakaran. Dia menduduki peringkat ketiga di antara bawahan pangeran ketiga. Dong Kianshan dan Blutmong tidak bisa dibandingkan dengannya sama sekali. Dapat dikatakan bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik sejati. Namun kini, dia telah dikalahkan. Dia telah terkena pedangki. Hingga saat ini, mereka belum melihat sosok pihak lain. Pada saat itu, semua orang tercengang. Di antara mereka, wajah pangeran ketiga sangat muram. Dia tidak pernah menyangka hasilnya akan seperti ini. Mata pangeran pertama juga berkedip. Itu karena pembangkit tenaga listrik misterius muncul begitu saja. Hal itu sangat merugikan mereka. Namun, pangeran pertama senang melihat ekspresi garang pangeran ketiga. Di sisi lain, Putri Kaidi menghela nafas lega. Sejujurnya, adegan itu memang melebihi ekspektasinya. Dia tidak pernah mengira pihak lain akan mampu mengalahkan Virefin. Itu adalah kejutan yang menyenangkan. Hahaha, saudaraku, itu langkah yang bagus. Namun, dengan keahlianmu, sayang sekali kamu tetap berada di bawah Kaidi. Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan pihak saya? Jangan khawatir, aku pasti akan memberimu perawatan terbaik. Kata pangeran pertama sambil tersenyum. Mendengar ini, wajah Putri Kaidi merosot. Dia tidak pernah mengira Putra Mahkota akan mencoba memburunya di depan umum. Pada saat yang sama, dia sangat gugup karena dia tidak dapat menjamin apakah pihak lain akan setuju atau tidak. Bagaimanapun, status dan kekuatan pangeran pertama melampaui miliknya. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu melakukan itu. Aku bukan bawahan siapapun, dan aku tidak akan pergi ke sisimu. Kali ini aku hanya mengambil tindakan untuk melakukan pertukaran dengan orang lain. Selain itu, saya juga ingin melihat seperti apa kekuatan tempur terkuat generasi muda kekaisaran Suan besar. Saat dia selesai berbicara, suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Itu sangat tajam, dan mengguncang ruang sampai muncul retakan yang mengerikan. Memang benar, Lin Suan tidak tertarik pada pertarungan antara pangeran dan putri. Alasan mengapa dia bertindak hanya karena dia telah membuat kesepakatan dengan Cu Yu. Dia membantu Putri Kaidai, dan Cu Yu membantunya memasuki Danzong. Itu saja. Tapi sekarang, dia punya ide lain, dan itu adalah bertarung dengan generasi muda terkuat kekaisaran Suan besar. Ketika para prajurit di sekitarnya mendengar ini, mereka semua sangat terkejut. Huff, kamu ingin bertarung dengan jenius terkuat dari kekaisaran Suan besar. Kamu terlalu sombong. Nak, aku akan menjatuhkanmu. Keluar dari sini dan mati. Raungan marah terdengar satu demi satu. Kebanyakan dari mereka berasal dari bawahan pangeran ketiga. Tentu saja mereka adalah orang-orang yang kehilangan muka setelah kekalahan iblis api. Jadi sekarang, mereka mengertakan Gigi, berharap bisa menangkap pihak lain di tempat dan membunuhnya. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda tidak yakin, silakan menyerang. Namun, Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Lin Suan berbicara sekali lagi. Kamu mendekati kematian. Membual yang tidak tahu malu. Segera, beberapa prajurit menyerbu ke langit. Meskipun mereka tidak tahu di mana Lin Suan berada, masih ada beberapa lampu pedang yang melayang di langit. Selama mereka menghancurkan lampu pedang itu, pihak lain akan muncul secara alami. Namun, mereka segera menyesalinya. Karena pedang ki di langit telah berubah menjadi gunung yang menekannya. Terlalu menakutkan. Seperti gunung iblis kuno, gunung itu sangat berat. Dalam sekejap, semua prajurit itu dikirim terbang. Bum-bum-bum. Orang-orang itu datang dengan cepat, tetapi mereka bahkan lebih cepat lagi ketika dikirim terbang. Dan saat ini, suara Lin Suan terdengar sekali lagi, Sampah jangan datang, lebih baik yang terkuat keluar dan bertarung. Mendengar ini, semua orang menghirup udara dingin. Ini terlalu sombong, untuk menantang yang terkuat secara langsung. Pihak Putri Kaidi bahkan lebih terkejut lagi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang misterius ini ternyata sekuat itu. Namun, Putri Kaidi menampakkan senyuman, seperti bunga segar yang mekar. Dia tidak peduli dengan sikap pihak lain, selama kekuatan pihak lain itu kuat, dan bisa mengalahkan para prajurit di bawah Pangeran Ketiga dan Pangeran Sulung. Dengan begitu, dia akan memiliki kualifikasi untuk masuk ke tingkat pertama. Ini adalah sesuatu yang dia impikan. Sekarang, hal itu sebenarnya akan terwujud. Namun Pangeran Ketiga dan Pangeran Sulung mengerutkan alis mereka. Sikap arogan pihak lain membuat mereka sangat tidak senang. Terutama Pangeran Ketiga, sedikit niat membunuh yang sedingin es bahkan muncul di matanya. Tindakan pihak lain tidak diragukan lagi menamparkan wajahnya. Yang harus dia lakukan sekarang adalah membunuh pihak lain untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Namun, dalam situasi saat ini, dia tidak akan mengambil tindakan. Dia hanya bisa mengirim prajurit di bawahnya untuk bertarung. Jadi, dia melihat ke samping. Di sana duduk seorang pemuda berpakaian putih, matanya tertutup rapat, seolah sedang bermeditasi. Dia benar-benar terlalu pendiam, tidak cocok dengan lingkungan sekitarnya. Pada saat ini, pemuda berpakaian putih itu merasakan tatapan Pangeran Ketiga dan segera membuka matanya. Matanya yang berbintang sangat dalam, seolah membawa kekuatan magis. Dalam situasi saat ini, saya hanya bisa meminta Anda untuk bergerak. Pangeran Ketiga berkata dengan lembut. Sikap Pangeran Ketiga sangat rendah. Setidaknya, dia tidak memperlakukan pihak lain sebagai bawahan. Oke. Pemuda berpakaian putih itu mengangguk, lalu perlahan berdiri. Mengikuti gerakannya, aura kuat terpancar dari tubuhnya, menyebar ke segala arah. Ekspresi para ahli di sekitarnya semuanya berubah. Meskipun mereka juga ahli, dan biasanya sombong dan angkuh, di hadapan pemuda berpakaian putih ini, mereka patuh seperti anak kucing. Karena tidak ada yang berani bersikap kejam di depan pemuda berpakaian putih ini. Tidak hanya para prajurit di pihak Pangeran Ketiga yang terkejut, pada saat ini, semua orang di seluruh Misty Wave Mountain Villa menahan nafas. Karena mereka tahu Jiang Nantian akan mengambil tindakan. Jiang Nantian bisa dikatakan dikenal oleh semua orang di Kekaisaran Dasuan. Karena dia terlalu mempesona. Pada usia 25 tahun, budidayanya telah mencapai tahap tengah alam Raja Bintang 3, dan kekuatannya sangat menakutkan. Sosok generasi tua yang tak terhitung jumlahnya bukanlah tandingannya. Dia seperti bintang mempesona yang hanya bisa dilihat oleh semua orang. Dan sekarang, dia akan bergerak. 1542 Sosok Jiang Nantian berkibar seperti sambaran petir putih saat dia tiba tinggi di langit. Namun pada saat itu, sosok lain dengan cepat terbang mendekat. Jiang Nantian mengerutkan kening saat melihat sosok ini. Yang lainnya terkejut sekali lagi. Han Li Benar sekali, sosok ini adalah Han Li. Dia adalah seorang jenius yang tiada taranya setara dengan Jiang Nantian. Namun, Jiang Nantian adalah ahli nomor satu di bawah Pangeran Ketiga, sedangkan Han Li adalah ahli nomor satu di bawah Pangeran pertama. Tidak ada yang mengira dia akan bergerak. Mungkinkah orang misterius itu benar-benar kuat? Kamu ingin bergerak? Jiang Nantian bertanya dengan cemberut. Tentu saja. Apa kau tidak dengar? Dia menantang jenius terkuat. Tentu saja dia membicarakanku. Jelas bahwa Han Li adalah jenius terkuat dan Jiang Nantian bukan. Apa maksudmu? Apa maksudmu aku lebih rendah darimu? Suara Jiang Nantian sedingin es saat dia memancarkan aura yang kuat. Tentu saja kamu lebih rendah dariku. Han Li mencibir dan tubuhnya juga mengeluarkan aura dingin yang menggigit. Kedua aura itu bertabrakan di udara dengan suara gemuruh yang mengguncang kehampaan. Tabrakan seperti ini terlalu mengerikan. Hanya gelombang kejutnya saja yang membuat banyak orang terbang. Semua orang buru-buru mundur dan memandang ke langit dengan gugup. Mungkinkah keduanya akan bertarung sebelumnya? Memang benar, keduanya sangat terkenal dan kekuatan mereka sebanding. Mereka bisa dikatakan sebagai sepasang jenius yang tiada taranya. Namun, mereka menang dan kalah dalam pertarungan mereka. Mereka belum benar-benar menunjukkan siapa yang lebih berkuasa. Jadi, ketika mereka mendengar bahwa Lin Suan akan menantang orang terkuat, keduanya melangkah maju untuk menantangnya. Namun kini sepertinya keduanya akan bertarung terlebih dahulu untuk menentukan pemenang. Semua orang menantikannya, tapi pada saat itu, suara Lin Suan terdengar sekali lagi. Tidak perlu merepotkan, kalian berdua bisa datang satu per satu. Tak satu pun dari kalian bisa melarikan diri. Suaranya tenang, tapi membawa aura mendominasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Satu per satu, tak satu pun dari kalian bisa melarikan diri. Apakah menurut anda itu kubis? Mereka jenius yang tiada taranya. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Di langit, Jiang Nantian dan Han Li juga tercengang. Sungguh orang yang sombong, Jiang Nantian mengerutkan kening. Han Li menengadah ke langit dan tertawa, Bagus, tentu saja, tentu saja. Bocah, sudah lama sekali kamu tidak berani berbicara seperti itu kepadaku. Saya ingin melihat kemampuan apa yang anda miliki. Dia mendengus dingin dan hendak menyerang. Namun, kali ini, Jiang Nantian menghentikannya. Saya keluar lebih dulu, jadi wajar saja, saya harus mengambil langkah pertama. Huff, kamu berani menghentikanku. Han Li sangat marah dan auranya tiba-tiba meletus, langsung menyelimuti area sekitarnya seperti banjir besar. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya dan meninju. Dalam sekejap, semua sinar pedang di langit meledak. Bocah, keluar dari sini. Suara ini mengandung niat membunuh dingin yang menggigit yang segera menyebabkan telinga banyak orang berdarah dan tubuh mereka gemetar. Karena kamu ingin menjadi orang pertama yang mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Lin Xuan berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, dengan cepat, dia muncul di langit. Apa itu telah muncul? Pada saat itu, semua orang mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Ekspresi mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka tidak menyangka pria misterius itu akhirnya akan muncul. He he, saudaraku, aku tahu kamu ada di sini. Fatiluo memandang ke langit dan tersenyum. Apa, itu benar-benar dia? Zhou Tian, Han Kun, Jade Beauty, Bai Yuran dan yang lainnya melihat sosok itu dengan kaget. Mereka tidak menyangka bahwa pria misterius itu adalah pemuda yang mereka temui di rumah bordil Feng Yue. Jantung Zhou Tian berdebar kencang. Dia sangat terkejut. Saat itu, dia dengan ceroboh menyerang pihak lain. Dia tidak berharap pihak lain menjadi begitu kuat. Untungnya, pihak lain tidak membunuhnya saat itu. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Adapun Jade Beauty dan Bai Yuran, wajah mereka memerah dan mata mereka dipenuhi kekaguman. Di sisi lain, Cuyu juga menghela nafas lega. Dia perlahan berkata, Putri, ini dia. Itu dia. Putri Kaidi memandang sosok di langit dengan ekspresi kaget. Sejujurnya, dia terlalu kaget. Dia tidak menyangka bahwa Cuyu akan membantunya menemukan seniman bela diri yang kuat yang bahkan bisa bersaing dengan Jiang Nantian dan Han Li. Pangeran ketiga, Pangeran Sulung, dan para ahli di sekitarnya semuanya memandang ke langit dengan ekspresi muram. Pada saat itu, Lin Xuan menjadi pusat perhatian. Jiang Nantian dan Han Li juga menatap Lin Xuan. Di antara mereka, Han Li dengan dingin bertanya, kamu adalah pria misterius yang menyerang sebelumnya. Benar, ini aku. Lin Xuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Huh, sepertinya hanya itu saja. Biarkan saya melihat kualifikasi apa yang anda miliki untuk menjadi begitu sombong. Dengan mengatakan itu, Han Li mengepalkan tinjunya lagi dan meninju. Pukulan ini sangat menakutkan. Seolah-olah ada gunung yang bergetar di udara. Itu langsung menghancurkan kekosongan dan tiba di depan Lin Xuan. Dentang. Lin Xuan juga mengepalkan tinjunya dan meninju untuk menghadapi serangan Han Li. Tiba-tiba, kedua tinju itu bertabrakan dengan suara yang menggetarkan langit. Retakan yang mengerikan menyebar ke segala arah. Keduanya tidak menggunakan kemampuan ilahi apapun. Itu murni adu kekuatan. Serangan ini berimbang. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka pemuda misterius itu mampu melawan Han Li. Han Li juga terkejut. Bagus-bagus-bagus. Saya tidak berharap Anda memiliki kekuatan. Coba dan terima pukulan lagi dariku. Karena itu, dia meninju lagi. Di samping, Jiang nantian melihat pemandangan ini dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Dia tahu bahwa begitu Han Li menyerang, mustahil baginya untuk berhenti kecuali kemenangan telah diputuskan. Namun dia tidak ingin memanfaatkan situasi genting Han Li dan bertarung dua lawan satu. Sosoknya kabur dan dia turun lagi. Tiba-tiba, hanya Han Li dan Lin Suan yang tersisa di langit. Lin Suan meraung panjang dan tubuhnya berkedip-kedip. Untayan pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuhnya dan membubung ke langit. Pada saat itu, dia seperti dewa pedang kuat yang melayang di langit. Membunuh. Dia membentuk gerakan mantra dengan tangannya dan mendorongnya ke depan. Tiba-tiba, Kiong Ki besar muncul di langit dan meraung saat ia menyerang ke depan. Ledakan. Keduanya saling bertukar pukulan, mengguncang langit dan bumi. Seolah-olah dua dewa sedang bertarung. Aura mengerikan menyebar ke segala arah. Untungnya, Misty Wave Mountain Villa adalah reruntuhan kuno dan memiliki formasi pertahanan yang kuat. Kalau tidak, itu akan rata dengan tanah. Han Li menggunakan seni bela diri tingkat bumi tingkat menengah, tinju angin surgawi. Itu sangat kuat. Adapun Lin Suan, dia menggunakan transformasi sembilan surga. Satu demi satu binatang iblis terbang keluar dari jari-jarinya untuk menghadapi serangan Han Li. Ini adalah dua teknik tertinggi. Mereka sangat menakutkan dan menyebabkan ruang di sekitarnya meledak. Setelah beberapa puluh pertukaran, Han Li tiba-tiba mengeluarkan raungan panjang. Saya pikir anda memiliki kekuatan, tetapi tampaknya anda biasa saja. Karena itu masalahnya, mari kita akhiri pertarungan ini. Mati. Dia mencibir dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, seberkas cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit dan dengan cepat menutupinya. Api penyucian setan ungu, tutup segala arah. Dengan raungan yang keras, cahaya ungu dengan cepat melonjak dan menutup seluruh ruangan. 1543. Sebuah pusaran ungu besar muncul di langit. Energi yang mengerikan meraung seperti segudang binatang, mengejutkan semua orang. Lin Suan, di sisi lain, dikelilingi oleh cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya dan disegel dalam ruang khusus. Ruangan itu tembus cahaya, memungkinkan semua orang melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalamnya. Aliran energi ungu yang tak terhitung jumlahnya meraung seperti naga yang marah dan dengan cepat meledak ke arah Lin Suan, ingin menghancurkannya. Tidak baik, ini adalah api penyucian setan ungu, salah satu kemampuan sempurna Han Li. Itu benar, ku dengar dia menggunakan api penyucian setan ungu ini untuk membunuh banyak orang jenius yang tiada taranya. Bahkan generasi yang lebih tua pun tidak dapat menghancurkannya. Sudah berakhir, aku khawatir Lin Suan juga tidak akan bisa memecahkannya. Pemandangan di langit menyebabkan ekspresi semua orang berubah, terutama Jade Beauty, Bayuran, dan lainnya di bawah. Mereka tampak cemas. Meskipun mereka bukan penggarap ke Kaisaran Suan besar, mereka pernah mendengar tentang api penyucian setan ungu. Mudah untuk membayangkan betapa menakutkannya kemampuan ini. Di sisi lain, Putri Kaidi, Chu Yu, dan yang lainnya memasang ekspresi muram. Mereka tidak menyangka Han Li bisa menggunakan seni bela diri yang begitu menakutkan dengan begitu cepat. Mata Jiang nantian berkedip. Dia telah bertarung dengan Han Li berkali-kali dan tentu saja tahu betapa menakutkannya api penyucian setan ungu. Selain dia, sangat sedikit orang yang bisa melarikan diri. Aku ingin tahu apakah dia bisa melarikan diri. Atau akankah berakhir di sini? Putra Makota dan yang lainnya tertawa. Hahaha, ahli misterius apa? Dia tidak memiliki peluang menang melawan Han Li. Itu benar. Meskipun bocah itu cukup terampil, dia tidak bisa melawan seorang jenius top seperti Han Li. Pertempuran ini sudah berakhir. Banyak orang yang mencibir. Mereka percaya bahwa Lin Suan tidak punya harapan untuk melarikan diri. Di langit, api penyucian setan ungu. Ruang tembus pandang berwarna ungu melayang di udara. Energi kekerasan melonjak di dalamnya, dan Lin Suan adalah orang pertama yang menanggung beban terbesarnya. Namun, Lin Suan tampaknya tidak cemas. Dia tampak cukup tenang. Saat berikutnya, matanya terfokus dan dia berteriak dengan dingin. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan meraih udara. Tiba-tiba, pedang iblis hitam muncul dengan cepat. Pedang ini benar-benar hitam dan memiliki pola setan di atasnya. Itu memancarkan aura misterius dan menakutkan. Pedang iblis sembilan neraka. Dengan tebasan pedang, cahaya pedang membubung ke langit. Seluruh pedang iblis memancarkan energi yang sangat menakutkan. Ledakan. Pada saat berikutnya, cahaya pedang hitam bersinar dan menebas dengan keras di api penyucian setan ungu. Segera, suara retakan terdengar. Seluruh kehampaan mulai bergetar hebat. Peng. Sesaat kemudian, ledakan yang menakjubkan terdengar. Api penyucian setan ungu yang menakutkan sebenarnya terbelah menjadi dua oleh serangan pedang. Lin Suan, di sisi lain, berubah menjadi seberkas cahaya dan berlari dengan kecepatan tinggi. Apa, itu rusak? Bagaimana ini mungkin? Semua orang kaget, tidak berani mempercayai ini. Para ahli di pihak pangeran pertama membuka mulut mereka lebar-lebar dan pikiran mereka menjadi kosong. Itu adalah api penyucian setan ungu, teknik rahasia yang sangat kuat yang dimiliki Han Li. Di masa lalu, banyak seniman bela diri jenius, dan bahkan tokoh generasi tua, pernah terkena gerakan ini. Tapi sekarang, itu benar-benar terbelah oleh pedang. Bahkan murid Han Li tiba-tiba berkontraksi dan dia menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Dia menolak untuk percaya bahwa lawannya akan mampu menembus api penyucian setan ungu dengan begitu mudah. Sial, bagaimana mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Namun, satu-satunya jawaban yang dia terima adalah pancaran pedang yang mengejutkan. Pedang iblis sembilan kegelapan hitam itu seperti gunung hitam. Itu sangat menakutkan karena menghantam Han Li dengan kejam. Peng! Saat berikutnya, Han Li dipaksa mundur. Apa, dia dipaksa kembali. Semua orang berteriak ketakutan, tidak berani memercayai mata mereka. Han Li yang sangat kuat sebenarnya telah dipaksa mundur. Ini sungguh terlalu mengejutkan. Pada saat ini, semua orang di Misty Wave Mountain Manor sangat terkejut. Ah! Bocah! Aku akan membunuhmu! Setelah dipaksa mundur dengan satu serangan pedang, Han Li menjadi sangat gila. Dia tidak menyangka lawannya akan sekuat itu, jadi dia ceroboh dan terpaksa mundur. Ini tidak bisa ditoleransi. Saat ini, dia sangat marah. Han Li melayang di udara dan menghentikan kemundurannya. Jubah ungunya dengan cepat berkibar dan dia memancarkan aura yang sangat menakutkan. Sepasang mata sedingin es itu telah berubah menjadi cahaya ungu. Ada juga karakter jimat misterius yang berkedip-kedip di sekelilingnya. Tatapannya setajam pedang, langsung menembus angkasa. Mereka yang mengenalnya tahu bahwa pada saat ini, Han Li benar-benar marah. Banyak kultifator di pihak pangeran sulung merasakan jantung mereka berdebar kencang. Sudah berakhir, sudah lama sekali aku tidak melihat Han Li seperti ini. Terakhir kali aku melihatnya seperti ini adalah saat pertarungannya dengan Jiang Nantian. Benar, saat Han Li mengamuk, tidak ada yang bisa menghentikannya. Hanya Jiang Nantian yang bisa menolaknya. Selain dia, tidak ada orang lain yang punya peluang untuk bertahan hidup. Ketika pangeran sulung melihat ini, dia menghela nafas. Sebelumnya, dia ingin Han Li menaklukkannya dan mengangkatnya sebagai bawahan. Tapi sekarang, sepertinya hal itu mustahil. Ini karena sekali Han Li mengamuk, lawannya pasti akan mati. Para penggarap yang menyaksikan juga terkejut. Pada saat ini, Han Li seperti Vingot. Mereka tidak berani menatap langsung ke arahnya. Telapak tangan raja cerah. Di langit, Han Li dengan marah meraung dan menyerang dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, langit mendidih. Telapak tangan ungu raksasa terbentuk dengan cepat. Seperti gelombang pasang, ia menyapu linsuan dengan kecepatan tinggi. Tatapan linsuan juga tegas. Dia menggenggam pedang iblis 9 kegelapan dan menebasnya. Tiba-tiba, cahaya pedang yang menakutkan melesat ke depan. Pedang iblis 9 kegelapan sangat misterius. Heitu bahkan menduga pedang iblis ini mungkin berasal dari tanah terlarang kehidupan yang menakutkan dunia bawah. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya pedang iblis ini. Nilainya tidak akan lebih rendah dari harta karun tingkat bumi. Sekarang itu ada di tangan linsuan, itu sangat kuat. Jiwa pedang naga besar linsuan memiliki kekuatan ofensif yang menakutkan. Meskipun dia hanya seorang Raja Bintang 1, kecakapan bertarungnya tidak kalah dengan Raja Bintang 3 manapun. Jadi, serangan pedang ini sangat kuat. Peng! Cahaya pedang hitam dan telapak tangan ungu bertabrakan, menciptakan dentang yang nyaring. Seluruh ruangan mendidih. Apa? Dia memblokirnya lagi. Melihat telapak tangan Bright Monarch tidak berguna, ekspresi Hanli berubah suram. Dia tidak menyangka lawannya akan sekuat ini. Namun, dia dengan marah meraung dan memutuskan untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya. Telapak tangan Raja cerah. Hanli meraung marah dan tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu. Dalam sekejap, karakter jimat misterius yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar tubuhnya. Sosok ilusi misterius muncul di tubuhnya. Mereka sangat menakutkan. Pada saat berikutnya, sosoknya kabur dan dengan cepat menyerang linsuan seperti kilat ungu. Ekspresi linsuan tidak berubah saat dia melambaikan pedang iblis 9 kegelapan di tangannya. Kekuatan 4000 Pedang Pada saat ini, dia menggunakan seni pedang segudang dan menggunakan kekuatan 4000 pedang. Tiba-tiba angin dan awan di atas berubah. Empat sambaran petir hitam dengan cepat terbentuk. Masing-masing dari empat sambaran petir mengandung kekuatan 1000 pedang. Itu sangat menakutkan. Selain ketajaman jiwa pedang naga besar, bisa dikatakan kekuatannya di luar imajinasi. 1544 Gemuruh Petir hitam itu seperti pancaran pedang, tapi juga seperti gunung besar. Ia dengan cepat turun dari langit dan menghancurkan seluruh kehampaan. Dalam sekejap, langit menjadi lautan petir hitam. Seluruh kehampaan terendam, dan Hanli menanggung beban terberat dari lautan petir yang tak ada habisnya. Apa? Pemandangan yang mengerikan. Ketika orang banyak melihat ini, ekspresi mereka berubah drastis. Alasannya adalah karena mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan mengamuk yang ditimbulkan oleh petir. Itu terlalu menakutkan. Ketika mereka menghadapi kekuatan seperti itu, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Bahkan Jiang nantian memasang ekspresi muram dan tatapannya bimbang. Ah! Di dalam lautan petir, Hanli meraung ke arah langit saat tubuhnya berkedip dengan cahaya ungu. Namun, perlawanannya sia-sia. Petir ini adalah hasil dari seni pedang segudang yang dikombinasikan dengan kekuatan jiwa pedang naga besar. Itu sangat kuat. Dalam sekejap, empat bayangan iblis ungu yang dia panggil hancur oleh lautan petir. Tak hanya itu, tubuhnya juga terkena pukulan. Ketika petir hitam menyambar tubuhnya, kidan darahnya bergolak dan dia tidak bisa berdiri dengan mantap. Namun, sebagai seorang jenius yang tiada taranya, dia sangat kuat. Dia dengan cepat memanggil baju besi ungu yang menutupi tubuhnya untuk menahan petir hitam yang memenuhi langit. Namun, dia masih terus-menerus diledakkan. Tidak hanya dia dipaksa mundur, tetapi kidan darahnya bergolak saat dia batuk setegup darah. Dalam pertukaran ini, dia menderita kerugian lagi. Ketika para penggarap di sekitarnya melihat ini, ekspresi mereka sangat berubah. Mereka tidak berani mempercayai mata mereka. Ini adalah Han Li, dia adalah jenius paling mempesona dari generasi muda kekaisaran Suan besar. Namun kini, dia telah dipukuli hingga meludahkan darah. Seberapa kuatkah pemuda bernama Lin Suan itu? Mereka tidak berani membayangkan. Pada saat ini, bahkan Putri Kaidai, Pangeran pertama, Pangeran ketiga, dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sangat serius. Jiang Nantian tiba-tiba berdiri dan menatap langit dengan kilatan menakutkan di matanya. Dia telah bertarung dengan Han Li berkali-kali dan sangat menyadari kekuatan lawannya. Bahkan dia tidak akan bisa melukainya dengan mudah. Tubuh Han Li gemetar karena marah. Kekuatan lawannya telah sangat mengejutkannya, tapi dia tidak bisa menerima kalau dia terluka. Oleh karena itu, di saat berikutnya, dia meraung dengan marah lagi dan menampilkan seni bela diri kemampuan ilahi yang kuat. Akala. Han Li tak henti-hentinya melambaikan tangannya, menyebabkan cahaya ungu di tubuhnya menjadi semakin menyelaukan. Sosok ungu terbentuk di belakangnya, memancarkan kekuatan misterius. Membunuh. Pada saat berikutnya, dia meraung marah dan menyerang Lin Suan. Kali ini, dia benar-benar marah. Dia bertekad untuk membunuh Lin Suan. Tiga kepala dan enam lengan. Sesampainya di depan Lin Suan, Han Li berteriak sekali lagi. Tiba-tiba, siluet ungu itu maju selangkah dan menyatu dengannya. Seketika, dua kepala lagi dan empat lengan muncul di kedua sisinya. Dia tampak sangat aneh. Dengan tiga kepala dan enam lengan, tidak ada titik buta sama sekali. Selanjutnya kedua lengan yang terbentuk itu memegang pedang, pedang, dan tombak. Saat itu, aura Han Li telah mencapai puncaknya. Lin Suan, di sisi lain, melambaikan pedang iblis sembilan kata. Satu demi satu, binatang iblis yang tiada taranya terbang keluar dari ujung pedangnya. Kiong Ki, Peng Surgawi, Di Jiang, Zhu Yan, dan sembilan Yin semuanya adalah binatang dewa kuno. Meskipun mereka terbentuk dari kekuatan spiritual, mereka sangat kuat seolah-olah mereka adalah binatang dewa sungguhan. Peng 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 Kedua kekuatan itu bertabrakan di udara, meledak dengan cahaya yang cemerlang. Langit mendidih ketika sejumlah besar energi melonjak ke kejauhan. Setelah beberapa puluh gerakan, Lin Suan tiba-tiba menunjuk dengan tangan kirinya. Tiga jari penghancur kekosongan dengan cepat terbang dengan cara yang sangat aneh. Kepulan-kepulan, sial. Jari penghancur kekosongan tidak memiliki jejak dan mampu menghancurkan segalanya. Sekarang Lin Suan telah menggunakannya, itu bahkan lebih tak terduga. Dua jari penghancur kekosongan menembus dua siluet ungu di samping Han Li. Adapun yang ketiga, tubuh asli Han Li menghindarinya. Namun meski begitu, telah mencapai hasil yang luar biasa. Ini karena telah menembus tubuh acalah Han Li. Tiga kepala dan enam lengan dengan cepat menghilang. Wajah Han Li pucat. Ini karena kemampuan sucinya telah rusak, dan dia juga menderita sejumlah serangan balasan. Apa, itu rusak lagi? Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak berani mempercayai hal ini. Dari awal pertarungan hingga saat ini, Han Li telah berhasil ditekan oleh lawannya. Setiap kali dia menggunakan kemampuan ilahi yang kuat, itu dengan cepat ditembus oleh lawannya. Seolah-olah lawannya memiliki keunggulan alami atas dirinya. Mereka tahu jika ini terjadi sekali saja, itu mungkin karena keberuntungan. Namun jika hal itu terjadi berkali-kali, hal itu tidak bisa dijelaskan karena keberuntungan. Ini berarti lawannya sangat kuat. Bahkan mungkin saja kekuatan bertarungnya melampaui Han Li. Dengan pemikiran itu, semua orang menghirup udara dingin. Pada saat itu, Lin Suan dengan dingin berkata, kamu sudah kalah. Ayo beralih. Semua orang terdiam. Memang benar, Han Li telah dikirim terbang tiga kali. Ini berarti lawannya sangat kuat. Namun, mereka tidak bisa menerima kenyataan ini. Adapun Han Li, dia tidak bisa menerimanya. Dia dengan marah meraung, jangan terlalu sombong. Aku ceroboh dan tidak menggunakan wilayah rajaku. Berat, semua tekniku yang sebenarnya ada di wilayah rajaku. Sekarang, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Karena itu, dia meraung dengan marah. Matanya bersinar dengan cahaya yang sangat cemerlang. Itu seperti dua seberkas cahaya yang menembus langit. Lihatlah wilayah rajaku, pintu kematian. Bersamaan dengan suara ini, cahaya ungu dengan cepat memancar dari tubuh Han Li. Domen ungu langsung menyelimuti dirinya. Di dalam domain ungu, ki ungu bergolak. Itu sangat misterius. Gerbang ungu setinggi 10 meter muncul dari udara tipis. Itu melayang di udara. Gerbang itu diukir dengan pola urat misterius yang memancarkan aura kuno. Pintu kematian. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua menghirup udara dingin. Adapun Pangeran Ketiga, Pangeran Sulung, dan Putri Kaidai, mereka semua berdiri. Ekspresi mereka penuh dengan keterkejutan. Benar, wilayah Raja Han Li adalah pintu kematian. Namun, dia biasanya sangat kuat dan jarang menggunakan wilayah rajanya dalam pertempuran. Akibatnya, mereka jarang melihatnya. Mereka tidak menyangka akan melihatnya dalam pertempuran hari ini. Pintu kematian adalah salah satu wilayah raja terkuat di Kekaisaran Gren Suan. Ekspresi Putri Kaidai tampak suram. Dia tahu bahwa segala sesuatunya menyusahkan karena dia sangat menyadari betapa menakutkannya pintu kematian. Pintu kematian diciptakan oleh seni budidaya. Itu sangat terkenal di Kekaisaran Gren Suan. Namun, sangat sulit untuk mengolahnya. Dalam beberapa ribu tahun terakhir, hanya tiga atau empat orang yang berhasil membudidayakannya. Han Li adalah salah satunya. Di sisi lain, Pangeran Ketiga mengerutkan kening. Bawahannya, Jiang Nantian, sangat kuat. Namun, dia tidak dapat sepenuhnya mengalahkan Han Li karena pintu kematian. Pangeran Sulung tersenyum, karena dia menggunakan pintu kematian, bocah nakal itu tidak akan bisa menang. Sayang sekali, saya tidak berpikir bocah itu akan mampu memaksa Han Li sejauh ini. Ini benar-benar jarang terjadi. 1.545 Gerbang kematian sangat menakutkan. Dikatakan bahwa ketika gerbang dibuka, tidak ada yang bisa selamat. Tidak ada yang tahu apa yang ada di balik gerbang kematian. Namun, ada pula yang mengatakan bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan dunia bawah atau neraka. Bagaimanapun juga, tidak ada keraguan bahwa gerbang kematian sangatlah menakutkan. Han Li berdiri di dekat gerbang kematian dengan ekspresi acuh tak acuh. Berat, kamu harusnya bangga pada dirimu sendiri karena memaksaku menggunakan jurus ini. Namun, karena kamu membuatku marah, kamu tidak akan bisa bertahan. Sekarang, pergilah ke neraka. Karena itu, dia melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Gelombang suara kematian. Mengikuti suara Han Li, gerbang kematian ungu berkembang dengan cahaya. Pola setan ungu muncul di permukaannya. Krune setan ungu bergetar dengan cepat, membentuk gelombang-gelombang kematian yang menyebar dengan cepat. Gelombang suara ini terlalu menakutkan. Mereka berwujud dan terspesialisasi dalam melukai jiwa seseorang. Itu sangat aneh dan mustahil untuk diwaspadai. Ah! Ada beberapa orang yang tidak beruntung di antara kerumunan yang tersapu gelombang suara dan jatuh ke tanah. Mereka tidak terluka, tapi aura mereka telah padam sepenuhnya. Mengerikan sekali. Ketika yang lain melihat ini, mereka mundur ketakutan, kulit kepala mereka kesemutan. Untungnya, sebagian besar gelombang suara menyapu Lin Suan dengan liar. Sial, ini adalah serangan jiwa. Bocah Lin itu pasti tidak akan mampu menahannya. Tentu saja, kekuatan bertarung bocah itu sudah sangat hebat. Kekuatan jiwanya tidak mungkin sehebat itu. Lagi pula, energi seseorang terbatas. Dia tidak bisa melakukan segalanya. Sepertinya dia sudah selesai kali ini. Aku tidak menyangka Han Li begitu kuat. Gerbang kematiannya melepaskan gelombang kematian yang menghancurkan jiwa. Saya khawatir tidak banyak orang yang mampu menahan serangan seperti itu. Saat orang banyak mendiskusikan hal ini, mereka dengan gugup melihat ke arah langit. Di langit, Lin Suan memasang ekspresi muram. Sejak dia keluar dari gerbang kematian, dia merasakan bulu kuduknya berdiri. Wilayah Raja Han Li benar-benar terlalu aneh. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, dia memiliki jiwa pedang naga besar. Bahkan di wilayah aneh ini, dia tidak takut. Jadi, ketika dia melihat pihak lain melepaskan gelombang suara kematian yang khusus menghancurkan jiwa, dia langsung menderu dengan dingin. Orang lain mungkin tidak memiliki banyak energi untuk mengembangkan kekuatan tempur dan kekuatan jiwa pada saat yang sama, tetapi dia berbeda. Sebelumnya, setelah mengolah diagram visualisasi tumpahan langit, kekuatan jiwanya menjadi sangat kuat. Dia jelas tidak kalah dengan Raja Bintang 3. Terlebih lagi, roh pedang naga besar adalah mantra suci serangan antara langit dan bumi yang dapat menghancurkan segalanya. Kekuatan semacam ini tidak hanya tercermin dalam pertempuran, tetapi juga dalam kekuatan jiwa. Itu bahkan cukup untuk menghancurkan hal-hal ilusi itu. Oleh karena itu, meskipun gelombang suara kematian ini menakutkan, dan bagi sebagian besar seniman bela diri, itu adalah keterampilan pamungkas kemampuan ilahi yang pasti mematikan. Namun, hal itu tidak berpengaruh padanya. Raja Naga mengaum. Pada saat berikutnya, Lin Suan berteriak dingin. Kekuatan jiwanya berkoordinasi dengan jiwa pedang naga besar dan dengan cepat melepaskan serangan gelombang suara. Mengaum. Gelombang suara ini sangat menakutkan. Buddha naga sejati meraung, suaranya mengguncang langit dan bumi. Ledakan. Raungan Raja Naga bertabrakan langsung dengan gelombang suara kematian, menghasilkan suara benturan yang keras. Seolah-olah pedang dan pedang saling bertabrakan, menyebabkan retakan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Meledak. 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 Langit meledak dengan keras, dan lubang hitam yang berkelap-kelip muncul satu demi satu. Untungnya, mereka bertarung di langit. Jika tidak, seluruh Misty Wave Mountain Manor akan terpengaruh bahkan dengan formasi pertahanan. Apa, dia memblokirnya, itu tidak mungkin. Ekspresi Han Lee sangat berubah. Dia tidak berani membayangkan lawannya benar-benar mampu memblokir deat sound wave miliknya. Kita harus tahu bahwa deat sound wave miliknya bukanlah gelombang suara biasa. Gelombang suara biasa hanya menimbulkan kerusakan pada tubuh. Namun, deat sound wave miliknya tidak hanya menyebabkan kerusakan pada tubuh, tetapi juga menyerang kekuatan jiwa seseorang. Kerusakan gabungan semacam ini adalah yang paling mengerikan. Seniman bela diri biasa sama sekali tidak mampu bertahan melawannya. Hanya jika mereka memiliki harta jiwa dao barulah mereka cukup beruntung untuk bertahan hidup. Jiang nantian memiliki harta karun di tangannya, itulah sebabnya dia mampu melawannya hingga seri. Ada pun yang lainnya, tidak satu pun dari mereka yang cocok untuknya. Tapi sekarang, lawannya juga menggunakan seni bela diri gelombang suara untuk memblokir gelombang suara kematian miliknya. Hal ini sangat mengejutkannya. Yang lain semakin terkejut dan tidak berani mempercayainya. Mereka awalnya mengira Lin Suan pasti sudah mati. Tidak ada yang bisa menolak gelombang suara ini. Namun, situasi saat ini diluar dugaan mereka. Pihak lain menggunakan suara gemuruh untuk langsung memblokir deat sound wave. Suara mengerikan itu bahkan menyebabkan aura mereka melonjak dan tubuh mereka hampir terbelah. Sial, seni bela diri macam apa ini? Ini sebenarnya sangat menakutkan. Tidak mungkin, bagaimana kekuatan jiwanya bisa begitu kuat? Sial, dari mana asal anak ini? Kenapa dia seperti orang aneh? Bukankah kekuatan tempur ini terlalu menakutkan? Seruan terdengar satu demi satu. Ada pun Putri Kaidi, Cuyu, Jade Beauty, Bayyuran, dan yang lainnya, mereka semua menghela nafas lega. Fakta bahwa Lin Suan baik-baik saja tidak diragukan lagi merupakan berita terbaik bagi mereka. Bas Dengungan Kedua gelombang suara itu bertabrakan dan akhirnya menghilang pada saat bersamaan. Retakan di langit juga pulih dengan cepat. Namun, ekspresi Han Li sangat jelek. Sebelumnya, dia telah bersumpah bahwa pihak lain pasti sudah mati. Tapi sekarang, pihak lain benar-benar berhasil menembus deat sound wave miliknya. Ini tidak bisa ditoleransi. Karena kamu sudah selesai menyerang, giliranku untuk menyerang. Lin Suan berkata dengan dingin. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan domain pedang naga tiba-tiba muncul di sampingnya. Seni pedang segudang, daya tarik surgawi pedang segudang. Lin Suan sekali lagi menggunakan seni pedang segudang. Domain pedang naga bergetar dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat melonjak seperti roh pedang. Lalu, ia membubung ke langit. Tiba-tiba, cahaya warna-warni memenuhi langit dan pedang ki bersilangan. Seluruh langit dipenuhi dengan cahaya pedang yang kejam. Pedang ki ini sangat cepat dan semuanya meledak di pintu kematian, meledak menjadi ledakan yang mengejutkan. Peng-peng. Serangan ini sangat kuat dan segera menyebabkan pintu kematian ungu bergetar. Bahkan cahaya di atasnya pun menjadi redup. Brengsek. Melihat pintu kematiannya rusak, wajah Han Li pun menjadi pucat. Dia meraung dengan ganas dan telapak tangannya dengan cepat mengganti segel. Pintu kematian, sinar kematian. Berdengung. Kaka. Tiba-tiba, pintu kematian berwarna ungu bersinar lagi. Setelah itu, pintu yang tertutup rapat perlahan terbuka, mengeluarkan suara, kaca, kaca. Aura yang sangat menakutkan terpancar dari celah pintu. Aura itu terlalu menakutkan dan membuat orang merasa putus asa. Deat Soundwave sebelumnya hanya dipancarkan dari pintu. Pintunya tidak terbuka. Dan sekarang, pintu kematian berwarna ungu telah terbuka. Energi mengerikan macam apa yang akan ditampilkannya. Tidak ada yang berani membayangkan. Namun, mereka tahu bahwa serangan berikutnya pasti akan lebih mengerikan daripada Deat Storm. 1546. Sinar Kematian. Bersamaan dengan suara Han Li, sinar cahaya ungu dengan cepat mengembun di celah pintu dan meledak ke depan. Ledakan. Sinar cahaya ungu langsung menembus langit seperti naga yang marah. Kemanapun ia melewatinya, langit dengan cepat hancur. Apa? Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa dan ekspresi mereka dipenuhi ketakutan. Serangan ini terlalu mengerikan. Ia mampu membunuh Raja Bintang 3 manapun secara instan. Mereka tidak mengira bahwa sinar kematian akan memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Bahkan murid Lin Suan tiba-tiba menyusut. Deat rai ungu sangat tajam dan dengan cepat tiba di depan Lin Suan. Lin Suan berteriak pelan dan mengaktifkan domain pedang naga. Domain pedang naga segera bergetar dan untayan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat terkondensasi menjadi dua sayap yang dengan cepat menyelimuti Lin Suan. Kedua sayap itu sepenuhnya terbentuk dari pedang ki dan ketika menutup, mereka menutupi langit dan melindungi Lin Suan. Ledakan Pada saat berikutnya, sinar kematian bertabrakan dengan sayap pedang ki dan bentrok dengan keras. Awan dan kabut melonjak dan gelombang ki melonjak. Seolah-olah dua gunung bertabrakan di langit, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Sinar kematian sangat menakutkan dan dapat membunuh Raja Bintang 3. Namun, ketika bertabrakan dengan dua sayap pedang ki, efeknya hilang. Meskipun seluruh ruangan bergetar hebat, sinar kematian tidak mampu menembus kedua sayap biru itu. Apa, bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan di depannya, Han Li membelalak tak percaya. Itu adalah deat rai yang sangat dia banggakan. Itu bisa membunuh Raja Bintang 3 manapun. Namun kini, ia tak mampu menembus pertahanan lawannya. Ini terlalu sulit dipercaya. Retakan Sayap pedang ki yang besar terbentang dan perlahan terbuka, memperlihatkan situasi di dalamnya. Pakaian Lin Suan berkibar tertiup angin dan ekspresinya tenang. Dia tidak menderita luka apapun. Pada saat berikutnya, tatapannya terfokus dan tubuhnya mengeluarkan aura yang menakutkan. Kemudian, dia terbang ke langit dengan domain pedang naga dan menyerang ke depan. Apa? Ketika Han Li melihat ini, pupil matanya berkontraksi dan rasa takut muncul di hatinya. Namun, dia masih mengumpulkan keberaniannya dan meraung, pintu kematian, buka sepenuhnya untukku. Saat suaranya jatuh, energi spiritual di tubuhnya terbakar dengan hebat, dan energi yang menakutkan mengalir ke seluruh tubuhnya. Karena dengan budidaya dan kekuatannya saat ini, dia masih belum bisa membuka pintu kematian sepenuhnya. Namun, saat ini, dia sedang membakar energi spiritualnya untuk mi potensi tubuhnya. Dia ingin membuka pintu kematian terlebih dahulu untuk membunuh lawannya. Gerbang kematian sangat menakutkan. Itu adalah langkah terkuatnya. Pada saat ini, dia bersedia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuka gerbang kematian. KKK. Ledakan. Dua suara yang dalam terdengar, dan pintu kematian perlahan terbuka, memperlihatkan kegelapan yang gelap gulita. Tidak ada yang tahu ke mana arah pintu itu, tetapi energi yang dipancarkannya terlalu menakutkan. Bahkan generasi tua pun memiliki ekspresi putus asa di wajah mereka. Mati. Hanli membakar setiap inci kekuatan di dalam tubuhnya, dan seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya yang menyelaukan. Gerbang kematian terbuka penuh, memancarkan kekuatan isap mengerikan yang langsung menyelimuti linsuan. Kemudian, kekuatan melahap menarik linsuan ke pintu kematian. Suara mendesing. Sosok linsuan memasuki pintu kematian dan menghilang. Seluruh langit kembali jernih. Suasananya sunyi, tanpa sedikitpun suara. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Mata semua orang membelalak. Linsuan itu tersedot ke dalam pintu kematian. Dia benar-benar masuk. Ini pertama kalinya aku melihat situasi aneh seperti ini. Semua orang kaget dan tidak berani mempercayainya. Bahkan Putri Kaidai, Pangeran Ketiga, dan yang lainnya mengerutkan kening. Hanli menghadap ke langit dan tertawa. Hahaha, bocah, sekuat apapun kamu, kamu tidak akan bisa keluar setelah memasuki pintu kematian. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu bisa masuk neraka untukku. Suaranya dipenuhi dengan arogansi dan kebanggaan. Menurutnya, Linsuan adalah musuh yang sangat kuat. Tapi bagaimana jika dia kuat? Bukankah dia masih dibunuh olehnya? Apa, memasuki pintu kematian sama saja dengan masuk neraka? Bocah itu tidak akan bisa kembali. Rumor mengatakan bahwa pintu kematian terhubung dengan dunia yang sangat misterius. Sekarang tampaknya hal itu benar. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka tahu bahwa pertempuran telah usai. Linsuan telah memasuki pintu kematian dan tidak akan bisa keluar. Melihat adegan ini, Han Kun, pemuda Virek Lutnation, dan seniman bela diri lainnya menghela nafas. Adapun Jade Beauty, Bai Yuran, dan yang lainnya, wajah mereka pucat. Putri Kaidai juga menghela nafas, dan matanya tampak kehilangan kilau. Dia memang cukup sedih karena kekuatan Linsuan bisa mendorongnya ke tingkat pertama. Tapi sekarang dia telah memasuki pintu kematian yang sangat misterius, sepertinya dia tidak akan bisa keluar seumur hidup ini. Di sampingnya, ekspresi Jiang Nantian serius saat dia berbisik pada dirinya sendiri, apakah ini sudah berakhir? Dia masih kalah. Sepertinya pintu kematian memang sangat aneh. Di langit, Han Li tertawa liar sekali lagi. Lalu dia mengalihkan pandangannya dan menatap Jiang Nantian sambil berteriak dengan dingin. Jiang Nantian, ayo, aku akan menghabisimu bersama. Suara ini dipenuhi aura mendominasi yang tak ada habisnya. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Apa, dia masih ingin bertarung? Han Li ini terlalu kuat. Dia baru saja melawan Linsuan yang kuat, dan sekarang dia ingin melawan Jiang Nantian. Ketika Jiang Nantian mendengar ini, dia sedikit menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu baru saja menyelesaikan pertarungan hebat dan pasti menghabiskan banyak energi. Mengapa kita tidak menunggu sampai kamu pulih sebelum kita bertarung? Dia dengan tegas menolak. Di langit, Han Li mengerutkan kening. Karena dia sebelumnya telah membuka pintu kematian sepenuhnya, dia telah membakar banyak kekuatan spiritual, jadi dia ingin memanfaatkan kekuatan ini untuk segera menghabisi Jiang Nantian. Tapi dia tidak menyangka Jiang Nantian tidak akan tertipu dan tidak akan melawannya. Hal ini menyebabkan dia merasa cemas. Karena ketika kekuatan yang diaktifkan menghilang, dia takut akan memasuki periode kelemahan untuk jangka waktu tertentu. Ketika saatnya tiba, dia bukan tandingan Jiang Nantian. Huh, apa, anda tidak berani melawan? Mungkinkah kamu takut? Han Li mencibir. Tidak masalah. Selama kamu bilang kamu kalah dariku, aku tidak akan melawanmu. Namun, Jiang Nantian masih sedikit menggelengkan kepalanya. Aku tidak takut padamu. Aku hanya tidak ingin memanfaatkanmu. Ayo bertarung nanti. Sebagai seorang ahli, dia secara alami melihat keadaan Han Li saat ini secara sekilas. Jika dia pergi bertarung sekarang, dia pasti akan mendekati kematian. Dia tidak sebodoh itu. Han Li dengan dingin tertawa, bukan kamu yang memutuskan. Dengan mengatakan itu, sosoknya kabur dan dia dengan cepat menyerang Jiang Nantian. Terlepas dari apakah Jiang Nantian mau atau tidak, dia akan menyedotnya ke pintu kematian. Dengan begitu, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. 1547. Terlepas dari apakah Jiang Nantian mau atau tidak, dia akan menyedotnya ke pintu kematian. Dengan begitu, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Semua orang terkejut dengan pemandangan ini dan tidak dapat memahaminya. Namun, mereka segera menyadari. Mereka menemukan bahwa pintu kematian di langit perlahan-lahan tertutup. Aura menakutkan itu juga perlahan melemah. Tampaknya waktu bagi Han Li untuk mengaktifkan energinya sudah habis. Han Li secara alami mengetahui hal ini, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mempercepat. Namun di saat berikutnya, dia tercengang. Itu karena pintu kematian di belakangnya berhenti menutup di tengah jalan. Ada hamparan kegelapan gelap gulita di celah pintu. Namun dalam kegelapan tanpa batas, suara yang dalam bisa terdengar. Ledakan. 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 Suaranya sangat dalam, seperti seseorang sedang menabuh genderang. Suara apa itu? Dari mana asalnya? Mungkinkah seseorang masih berjuang? Semua orang bingung. Saat Han Li melihat ke belakang, ekspresinya sangat berubah. Tidak baik. Ekspresinya menjadi sangat tidak enak dilihat karena dia menemukan bahwa suara itu berasal dari pintu kematian. Tapi kenapa ada pergerakan yang datang dari pintu kematian? Perubahan abnormal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkinkah bocah itu? Han Li bingung. Tapi selain itu, dia tidak punya penjelasan lain. Terlebih lagi, yang lain sepertinya telah mengetahui pemandangan ini dan mulai menebak-nebak. Mungkinkah itu gerakan Lin Suan? Tidak mungkin. Bukankah mereka mengatakan bahwa pintu kematian terhubung dengan dunia bawah? Begitu seseorang masuk, mereka akan selamanya tertindas di neraka. Bagaimana bisa keluar? Tapi hanya Lin Suan yang memasuki pintu kematian. Jika bukan dia, siapa lagi yang bisa melakukannya? Untuk sesaat, semua orang berdiskusi dengan penuh semangat sambil melihat ke langit dengan hati-hati. Tatapan Han Li suram saat dia mendengus dingin dan sekali lagi melancarkan serangan mengerikan ke pintu kematian untuk menutupnya. Tidak peduli siapa kamu, kamu tidak akan bisa menembus pintu kematianku. Setelah kamu masuk, kamu akan tinggal di sana selamanya. Dia dengan cepat membentuk segel tangan dan membentuk segel kuat di pintu kematian yang memancarkan cahaya cemerlang. Namun, suara tabrakan menjadi semakin intens. Awalnya terdengar seperti genderang, namun kini terdengar seperti guntur yang meledak di langit, menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Ledakan! Peng! Retak-retak! Akhirnya, suaranya menjadi semakin kuat, dan akhirnya, retakan hitam muncul di langit. Peng! Segel di gerbang kematian langsung hancur. Sebuah lubang hitam besar terbentuk di atas gerbang kematian. Kemudian, sesosok tubuh terbang dengan cepat. Lin Suan! Ini Lin Suan! Apa? Apakah anak itu benar-benar keluar? Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar berhasil keluar dari pintu kematian. Astaga! Apakah dia masih manusia? Semua orang berteriak ketakutan, tidak berani mempercayainya. Sosok di langit adalah Lin Suan. Dia dan kekuatannya yang kuat telah menembus energi pintu kematian dan kembali ke dunia nyata. Saat ini, bayangan naga biru muncul di bawah kakinya. Pedang ki berkedip-kedip di tubuhnya. Pedang iblis di tangannya mekar dengan cahaya aneh, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat tajam. Apa, itu kamu? Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu menerobos pintu kematianku? Ketika Han Li melihatnya, ekspresinya sangat berubah dan hatinya sangat terguncang. Sejujurnya, dia sangat terkejut. Ini karena tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri dari pintu kematiannya. Selain itu, dia percaya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri. Tapi sekarang, seseorang benar-benar keluar. Dia tidak berani mempercayai pemandangan ini. Di langit, tatapan Lin Suan dingin. Pintu kematian benar-benar lumayan. Ini adalah domain paling kuat yang pernah saya lihat. Namun, itu masih belum bisa menjebakku. Sekarang, pertarungan sudah berakhir. Dengan mengatakan itu, tubuhnya kabur dan dia memegang pedang iblis sembilan kegelapan di tangannya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas pedang ki berbentuk naga yang cemerlang, dengan cepat menyerang Han Li. Serangan pedang ini benar-benar menakutkan. Cahaya pedang itu seperti laut, langsung menerangi seluruh langit. Dia seperti naga besar, mengamuk di langit dengan aura yang sangat kejam. Ketika dia merasakan aura ini, Lin Suan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Tanpa ragu-ragu, dia mengingat kembali pintu kematian dan mulai membela diri. Tiba-tiba, gerbang ungu misterius muncul di hadapannya, memancarkan aura aneh. Seolah-olah itu terhubung dengan neraka. Ledakan. Saat berikutnya, keduanya bertabrakan. Cahaya meletus dan langit dan bumi bergetar. Pintu kematian langsung hancur, menghilang ke dalam kehampaan. Adapun Han Li, dia dikirim terbang, mengeluarkan setegup darah. Tidak diketahui berapa banyak tulangnya yang patah. Saat semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Han Li yang sebelumnya sangat kuat akan benar-benar dikalahkan. Celepuk. Tubuh Han Li jatuh dengan keras ke tanah, tak sadarkan diri. Orang-orang di sekitarnya tenggelam dalam keterkejutan yang mendalam, tidak dapat berbicara. Setelah beberapa lama, semua orang menghirup udara dingin, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Generasi muda kekaisaran Suan besar yang paling mempesona, Han Li, sebenarnya telah dikalahkan. Adapun keberanian Lin Suan, itu menyebabkan semua orang terkejut tanpa henti. Pertarungan ini bukanlah masalah keberuntungan, tapi pertarungan kekuatan yang sesungguhnya. Han Li sangat sakti, mampu menekan generasi muda. Namun, Lin Suan bahkan lebih kuat. Bahkan Han Li bukanlah tandingannya. Hahaha, benar saja, dia menang. Saya telah mendapatkan emas kali ini. Fatih Luo bertepuk tangan, dia bertaruh pada kemenangan Lin Suan. Dia pasti akan menghasilkan banyak uang. Di sampingnya, pemuda penjudi membelalak tak percaya. Sial, ini orang yang benar-benar ganas. Fatih Luo, di mana kamu menemukan orang seperti itu? Matanya bersinar seolah dia baru saja melihat harta karun langka. Dia menang, dia benar-benar menang. Han Kun, pemuda dari negara awan api, kecantikan Giok, Bai Yuran, dan yang lainnya membelalak tak percaya. Di sisi lain, Putri Kaidi menghela nafas lega. Senyuman muncul di wajahnya yang indah. Chu Yu juga sangat terkejut. Lalu, dia mengerutkan kening. Siapa yang tahu badai macam apa yang akan ditimbulkan orang seperti itu di Danzong? Di sisi lain, ekspresi pangeran tertua terlihat jahat. Dia tidak menyangka bawahan terkuatnya. Han Li akan benar-benar dikalahkan. Dia tidak bisa menerima ini. Sial, bagaimana mungkin? Siapa dia? Bagaimana dia bisa mengalahkan Han Li? Pangeran tertua mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Matanya mengeluarkan cahaya dingin. Lin Suan, di sisi lain, mengabaikan pangeran pertama dan melihat ke arah lain. Jiang Nantian, giliranmu. Apa? Dia masih ingin bertarung. Mendengar ini, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan menghadapi Jiang Nantian begitu cepat. Segera, semua orang menjadi bersemangat lagi karena mereka ingin tahu apakah Lin Suan bisa mengalahkan Jiang Nantian lagi. Jiang Nantian juga menarik nafas dalam-dalam, ekspresinya sangat serius. Jelas sekali, pertarungan sebelumnya telah sangat mengejutkannya. Tidak hanya itu, dia menyadari bahwa dia pun tidak akan mampu memblokir langkah terakhir. Saat dia mendengar suara lawannya, ekspresinya menjadi lebih serius. Namun pada akhirnya, dia menghela nafas. Tidak perlu, kamu telah memenangkan pertarungan ini. 1548. Karena itu, seluruh tubuhnya sepertinya telah kehilangan kilaunya. Sebagai seorang jenius yang tiada taranya, dia memiliki harga dirinya sendiri. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan lawannya. Bahkan jika dia menyerang, dia takut dia akan mengalami nasib yang sama seperti Han Li. Daripada itu, dia mungkin lebih baik mengakui kekalahan secara langsung. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Mereka tidak berani mempercayainya. Mereka tidak berpikir bahwa Jiang Nantian akan langsung mengakui kekalahan. Ini bahkan lebih mengejutkan dari kekalahan Han Li. Orang harus tahu bahwa Jiang Nantian adalah seorang jenius yang tiada taranya. Orang seperti itu pasti memiliki harga diri yang lebih kuat dibandingkan orang biasa. Namun kini, lawannya justru mengambil inisiatif untuk mengaku kalah. Ini berarti dia sama sekali tidak percaya diri untuk mengalahkan Lin Sui. Mungkin tidak sedikitpun. Kalau tidak, dia pasti tidak akan mengaku kalah. Dengan pemikiran itu, semua orang sangat terkejut. Seberapa kuatkah Lin Suan, dia secara langsung menyebabkan seorang jenius dari kekaisaran Suan besar mengakui kekalahan. Ini jelas merupakan kejadian sekali seumur hidup. Baiklah, karena sudah seperti ini, aku tidak akan mempersulitmu. Lin Suan mengangguk. Segera setelah itu, dia menahan auranya dan dengan cepat melayang ke bawah. Karena lawannya sudah mengaku kalah, dia tidak perlu bertarung. Terlebih lagi, dia telah mencapai tujuannya. Cuyu seharusnya bisa merekomendasikan dia untuk masuk danzong. Lin Suan tidak pergi menemui Putri Kaidai. Sebaliknya, dia menemukan tempat yang sepi dan duduk bersilah. Selanjutnya kompetisi dilanjutkan. Para seniman bela diri di bawah berbagai putri dan pangeran berdebat. Namun, tidak ada pertandingan yang semenarik hidangan Lin Suan dan Han Li. Akhirnya, semua pertempuran berakhir. Putri Kaidai mendapatkan keinginannya dan memasuki Eselon 1. Meskipun pertemuan ilmu bela diri telah berakhir dan berbagai putri dan pangeran telah pergi, para seniman bela diri tidak melakukannya. Pasalnya, masih ada jamuan akbar yang menunggu mereka. Lin Suan berdiri dan bersiap untuk pergi. Tetapi pada saat ini, seorang pelayan cantik dengan cepat tiba di hadapannya dan dengan hormat berkata, Tuhan muda, putri saya mengundang Anda. Ya, Lin Suan sedikit mengangguk. Dia secara alami tahu bahwa ini adalah seseorang yang dikirim oleh putri Kaidai. Oleh karena itu, dia tidak menolak dan langsung mengikuti pihak lainnya. Di Aula Mistiwe Villa, putri Kaidai, Chuyu, dan bawahan mereka berkumpul bersama. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan, terutama putri Kaidai, yang memiliki senyuman di wajah cantiknya. Segera, mereka melihat pelayan cantik membawa Lin Suan masuk. Segera, semua orang berdiri. Semua bawahannya gugup. Bagaimanapun, Lin Suan adalah seorang jenius yang bahkan lebih menakutkan daripada Han Li. Bersama dengan seorang jenius, mau tak mau mereka merasa gugup dan terkendali. Putri Kaidai tersenyum dan berkata, Lin Gong Si, silakan duduk. Baiklah. Lin Suan mengangguk, lalu duduk dengan berani. Kali ini Kaidai bisa masuk grup pertama, itu semua berkat Lin Gong Si. Bukan apa-apa, aku hanya melakukan pertukaran dengan Peri Cuyu. Wajar jika aku bertindak. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Segera setelah itu, dia melirik Cuyu dan berkata, karena aku sudah melakukannya, kuharap Peri Cuyu tidak melupakan janjimu. Jangan khawatir, aku pasti bisa membiarkanmu masuk ke Danzong. Namun, sulit untuk mengatakan identitas seperti apa yang akan kamu miliki. Tapi dengan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa naik dengan cepat. Kata Cuyu. Saat itu, Putri Kaidai bertanya, mengapa Lin Gong Si ingin bergabung dengan Danzong? Mengapa tidak bergabung dengan Kekaisaran Suan Besarku? Cakram warna pasti akan memperlakukan Tuan Muda dengan sopan santun tertinggi. Sebenarnya, Kekaisaran Suan Besar dan Danzong memiliki kekuatan yang setara. Inilah mengapa dia begitu percaya diri dalam mempertahankan Lin Suan. Terima kasih banyak atas niat baik Putri, tapi aku sudah memutuskan untuk bergabung dengan Danzong. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan menolak. Sebenarnya, jika bukan karena keinginan Niwa of Gojoseon, Lin Suan juga tidak akan bergabung dengan Danzong. Dia akan menemukan tanah suci untuk bergabung. Dengan demikian, dia tidak akan bergabung lagi dengan Kekaisaran Suan Besar. Melihat penolakan tegas Lin Suan, Putri Kaidai kecewa. Namun, setelah beberapa saat, dia berkata, teman-teman, bawakan hadiah yang sudah saya siapkan. Segera, seorang kultifator berbaju hitam berjalan membawa sebuah kotak kayu. Kotak kayu itu tingginya satu kaki dan memiliki ukiran yang sangat indah di atasnya. Sekilas terlihat jelas bahwa itu terbuat dari kayu berkualitas tinggi. Apa ini? Semua orang bingung. Bahkan Lin Suan pun penasaran. Putri Kaidai tersenyum dan berkata, buka. Saat dia mengatakan ini, matanya berkedip. Jelas sekali bahwa dia sangat percaya diri dengan pemberiannya. Kultifator berbaju hitam mendengar perintah itu dan segera membuka kotak persegi itu. Di dalamnya ada patung Buddha. Patung itu sangat hidup. Namun, ada tiga tebasan pedang pada patung itu. Ini. Semua orang terkejut. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Dia tidak asing dengan hadiah semacam ini. Dia pernah melihatnya sebelumnya di benua Tianwu. Namun, bekas pedang pada saat itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang sekarang. Tanda pedang pada patung Buddha pasti ditinggalkan oleh pendekar pedang yang tiada taranya. Itu karena sisa aura membuat jantungnya berdebar-debar. Terlebih lagi, tidak hanya auranya yang tajam, bekas pedangnya sepertinya mengandung energi yang sangat misterius. Kali ini, kata Putri Kaidai. Saya membayar mahal untuk mengumpulkan patung Buddha ini. Tiga tanda pedang di atasnya sangat misterius dan selalu berubah. Jika kamu bisa memahaminya, itu pasti akan menjadi keberuntungan besar bagi seorang pendekar pedang. Saya enggan mengeluarkannya sebelumnya. Hari ini, saya akan memberikannya kepada Lin Gong Si. Mendengar ini, para penggarap di sekitarnya menghirup udara dingin. Mata mereka penuh rasa iri. Mereka tidak lemah. Secara alami, mereka bisa merasakan kekuatan misterius yang terkandung dalam bekas pedang itu. Dapat dikatakan bahwa ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Namun, mereka hanya bisa merasa iri. Tidak ada jalan lain. Karena mereka tidak bisa mendapatkan harta karun sebesar itu. Mungkin jika itu orang lain, mereka juga tidak akan bisa mendapatkannya. Mungkin hanya Lin Suan yang bisa membuat Putri Kaidai memberikan harta karun sebesar itu. Adapun Lin Suan, dia menarik napas dalam-dalam. Alasannya adalah karena ketiga bekas luka pedang itu sangat berguna baginya. Jadi di saat berikutnya, dia dengan cepat mengangguk. Kalau begitu, aku tidak akan sopan. Namun, saya tetap tidak akan tinggal di sini. Tapi, aku bisa membantumu sekali lagi. Tidak peduli apa, tidak peduli siapa musuhnya, aku bisa membantumu sekali. Tetapi hanya ada satu kesempatan. Saya harap Anda menganggapnya serius. Benar-benar. Mendengar ini, Putri Kaidai menjadi bersemangat. Kalau begitu, terima kasih banyak, Lin Gong Si. Sejujurnya, dia awalnya sangat kecewa. Karena bahkan setelah memberikan patung Buddha, dia tidak menyimpan Lin Suan. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Lin Suan, dia tiba-tiba tersenyum. 1549 Tidak peduli kapan atau musuh macam apa yang dihadapi, Lin Suan akan membantunya setidaknya sekali. Ini jelas merupakan kondisi yang sangat berharga. Kita harus tahu bahwa Lin Suan sudah sangat kuat sekarang, dan dari kelihatannya, dia baru berusia dua puluhan. Prestasinya di masa depan bisa dikatakan tidak terbatas. Dengan orang seperti itu setuju untuk membantunya, bahkan jika dia menghadapi masalah besar di masa depan, masalah itu mungkin akan terselesaikan. Kaidi berterima kasih kepada Lin Gong Si di sini. Terima kasih kembali, Lin Suan mengangguk, lalu menyingkirkan patung Buddha itu. Lalu, dia berbalik untuk melihat Cuyu. Cuyu secara alami tahu apa yang dia maksud, jadi dia berkata, saya mungkin tinggal di sini beberapa hari lagi. Jika kamu tidak punya pekerjaan lain, tinggedewalah di sini beberapa hari lagi. Jika semuanya sudah selesai, aku akan membawamu ke Dansong. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu. Lin Suan berdiri. Xiao Sui, bawa Lin Gong Si ke halaman untuk beristirahat. Pelayan kecil cantik dari sebelumnya sekali lagi membawa Lin Suan pergi. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Suan tinggal di Yanbo Mountain Villa. Namun, dia tidak berpartisipasi dalam jamuan makan apapun. Sebaliknya, dia mengasingkan diri dan mulai memahami tiga bekas luka pedang pada patung Buddha. Ketiga bekas luka pedang itu memang sangat dalam dan berisi pedang dao tertinggi. Bahkan Lin Suan tidak dapat sepenuhnya memahaminya dalam waktu singkat. Namun, setiap kali dia memahaminya, pemahamannya tentang pedang dao semakin dalam. Dikombinasikan dengan pengalaman bertarung sebelumnya, kali ini, dia menciptakan tiga jurus pedang berdasarkan tiga bekas luka pedang. Langkah pertama, Azure Dragon Break. Ini adalah langkah yang sangat ampuh. Langkah kedua, Underward Running Moon Break. Jurus ini tidak hanya menggabungkan kekuatan bekas luka pedang, tapi juga karakteristik pintu kematian. Lebih tepatnya, pintu kematianlah yang menginspirasinya untuk menggunakan jurus ini. Ini karena dia telah terserap oleh pintu kematian dan memasuki ruang yang sangat istimewa. Jika dia tidak memiliki jiwa pedang naga besar dan kekuatan tempur yang kuat, dia tidak akan bisa kembali sama sekali. Oleh karena itu, dia memiliki banyak pemahaman tentang langkah ini. Oleh karena itu, langkah kedua adalah langsung menggunakan pedang ki yang kuat untuk menghancurkan langit berbintang dan mengirim musuh ke ruang yang tidak diketahui untuk diasingkan. Langkah ketiga, Mirror Stillwater. Ini adalah teknik pedang pertahanan yang dapat meningkatkan pertahanan domain pedang naga. Ketiga gerakan ini diciptakan oleh Lin Suan dengan menggabungkan kekuatannya sendiri dan pemahaman tentang tiga bekas luka pedang. Itu sangat cocok. Kekuatannya juga luar biasa, dan pastinya tidak kalah dengan keterampilan bela diri tingkat bumi. Saat dia menciptakan tiga jurus ini, perjamuan di Villa Gunung Yanbo juga berakhir. Karena lima hari telah berlalu, jamuan makan di changan akhirnya akan berakhir. Dan pada hari ini, Cuyu akhirnya datang mencarinya. Ayo pergi. Baiklah. Lin Suan tidak ragu sedikitpun dan langsung meninggalkan Misty Wave Mountain Villa bersama Cuyu. Benua Langit Beladiri, Istana Dewa Perang. Saat ini, keluarga Lin telah berintegrasi ke dalam Istana Dewa Perang dan memulai hidup baru mereka. Sedangkan untuk Istana Dewa Ares, selain beroperasi secara normal, juga akan memperhatikan situasi di Lembah Wan Ling karena disitulah Lin San mengasingkan diri. Dan pada hari ini, Lembah Wan Ling tiba-tiba bersinar terang seperti pelangi, bersinar di langit. Adegan ini secara langsung membuat khawatir semua orang di Istana Dewa Perang. Tetua yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat dan sangat terkejut. Mungkinkah Ketua Istana telah keluar dari pengasingan? Benar saja, Lembah Wan Ling perlahan terbuka, dan retakan muncul di barisan pertahanan di luar. Kemudian, dua sosok keluar dari dalam. Orang di depannya adalah seorang pria parubaya. Dia berjalan dengan langkah megah, dan tatapannya bermartabat dengan aura lurus. Dia adalah Lin San. Dan di sampingnya ada seorang wanita parubaya yang bermartabat dan cantik. Dia adalah istri Lin San dan juga ibu Lin Suan. Kemunculan mereka menyebabkan keributan di Istana Dewa Perang. Tidak hanya itu, Tuan Tua Lin dan yang lainnya juga bergegas mendekat dengan penuh semangat. Segera, kelompok itu bersatu kembali. Namun, Lin San tidak akan tinggal lama kali ini. Dia dengan cepat mengatur beberapa rencana cadangan dan hendak meninggalkan benua langit bela diri. Dua hal yang paling penting adalah dia telah meningkatkan budidaya Tuan Tua Lin dan Paman Kedua Lin. Itu memungkinkan mereka untuk langsung memasuki alam raja setengah langkah. Terlebih lagi, dia telah meninggalkan sejumlah besar harta karun alam untuk memastikan bahwa mereka bisa menjadi raja sejati. Selain itu, dia juga meninggalkan klon. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mengolah klon ini, sehingga klon ini jauh lebih kuat dari klon sebelumnya yang dia miliki. Kekuatannya hampir sama dengan Heavenly Neteh Bird sebelumnya. Dengan perlindungan klon ini, tidak ada yang bisa menyentuh keluarga Lin. Setelah melakukan semua ini, Lin San membawa istrinya dan meninggalkan benua langit bela diri. Dengan lambayan tangannya, perahu roh berwarna hitam legam muncul. Kemudian, mereka berdua menaiki perahu roh dan berubah menjadi sambaran petir hitam saat mereka menyerbu ke laut yang tak berujung. Dan Zong, sebuah sekte yang berfokus pada alkemis. Statusnya bisa dikatakan sebagai salah satu yang teratas setelah klon orang dahulu dan tempat suci yang tak tertandingi. Lokasinya bukan di kekaisaran Suan besar, tapi tidak jauh. Tentu saja, perbandingannya tidak jauh. Bahkan untuk raja seperti Lin Suan dan Cuyu, mereka masih terbang selama tujuh hari. Sepanjang jalan, Lin Suan melihat sekeliling pemandangan pegunungan dan terkejut. Seperti yang diharapkan dari hutan belantara timur, dunia hebat yang sesungguhnya. Gunung dan sungai di sini sangat menakjubkan. Gunung-gunung itu megah dan terhubung dengan kota-kota, seolah-olah naga yang tak terhitung jumlahnya sedang berbaring. Sungai melonjak, dan air sungai melonjak, menghasilkan suara yang menggelegar. Spirit Ki di sini bahkan lebih padat daripada di benua langit bela diri. Tentu saja, Spirit Ki tidak hanya berlimpah, tetapi juga banyak bahayanya. Selama periode ini, Lin Suan telah melihat lebih dari satu raja binatang iblis muncul. Bahkan pernah suatu saat dia merasakan tekanan yang sangat besar. Itu adalah binatang iblis yang tidak dikenal. Ia sangat besar, dan ketika ia melebarkan sayapnya, ia menutupi langit seperti awan gelap. Itu memiliki aura yang menakutkan dan meluap-luap. Untungnya, Lin Suan dan Chu Yu bukan orang biasa. Keduanya menyembunyikan auranya dan bersembunyi di gua di bawah. Baru pada saat itulah mereka berhasil melarikan diri. Menurut Chu Yu, ini adalah raja binatang iblis yang sangat menakutkan. Jika seseorang menghadapinya secara langsung, tidak ada peluang untuk selamat. Tentu saja, ini bukanlah raja binatang iblis terkuat. Dikatakan bahwa beberapa raja binatang iblis yang tiada taranya sangat menakutkan dan dapat menghancurkan suatu negara hanya dengan mengangkat tangan. Itu sangat menakutkan. Tentu saja, keberadaan menakutkan seperti itu biasanya tidak muncul. Terlebih lagi, di sisi umat manusia, terdapat berbagai tempat suci dan keluarga kuno. Mereka tidak akan membiarkan binatang iblis semacam itu membahayakan dunia manusia. Tujuh hari kemudian, Chu Yu dan Lin Suan tiba di dekat pegunungan. Jika kita terus maju, kita akan berada di Dansong. Chu Yu memandangi pegunungan megah di depan dan berkata sambil tersenyum. Tunggu di kota di kaki gunung. Aku akan kembali dan mengatur agar kamu masuk sekte. Tapi izinkan saya mengatakan ini dulu. Dengan kekuatan saya, saya hanya bisa membiarkan Anda masuk sebagai murid biasa. Lebih tinggi lagi dan saya tidak akan bisa. Murid biasa, mata Lin Suan bersinar, itu sudah cukup. Seribu lima ratus lima puluh. Murid biasa, mata Lin Suan bersinar, cukup. Selama dia bisa memasuki Dansong, Lin Suan akan puas. Bagaimanapun, dia datang dengan sebuah misi. Dia tidak tahu banyak tentang Niwa of Gojoseon, dan dia juga tidak tahu banyak tentang sepuluh ribu binatang ding. Itu karena sepuluh ribu binatang ding baru diperoleh setelah Niwa of Gojoseon meninggalkan Dansong. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi dengan Niwa of Gojoseon di Dansong? Mengapa dia dibunuh di benua Tianwu? Lin Suan harus mencari tahu semua ini sendiri. Kemudian, sosok Cuyu melintas dan terbang langsung menuju Dansong. Dia pertama kali pergi ke kota dekat pusat Dansong untuk menunggu. Lin Suan berubah menjadi sinar cahaya pedang dan terbang dengan cepat. Namun, dia sangat terkejut. Di dekat Dansong, ada ratusan kota yang padat. Itu seperti sebuah negara kecil. Dan ini hanyalah pinggiran Dansong. Di kedalaman pegunungan, terdapat lebih banyak istana dan air terjun. Itu adalah pemandangan surgawi. Lin Suan menarik auranya dan dengan cepat mendarat di kota terdekat. Dia menemukan penginapan untuk beristirahat. Keesokan harinya, dia menerima surat dari Cuyu. Masalahnya telah diselesaikan. Cuyu memberinya dua pilihan. Yang pertama adalah bergabung dengan Dansong sebagai seniman bela diri dan bertanggung jawab atas keamanan sekte tersebut. Ini adalah posisi awal yang bagus, namun pada akhirnya tidak akan terlalu tinggi. Pilihan kedua adalah bergabung dengan sekte tersebut sebagai seorang alkemis. Namun, pilihan ini mengharuskan Lin Suan untuk lulus beberapa tes. Dia hanya bisa bergabung dengan sekte tersebut setelah dia lulus ujian. Lin Suan tidak ragu-ragu dan langsung memilih pilihan kedua. Lagipula, dia juga ingin melihat apa yang istimewa dari teknik alkimia Dansong. Dia juga seorang alkemis, dan dia tidak pernah berhenti berlatih alkimia. Pada saat ini, keterampilan alkimianya telah mencapai alam Grandmaster, dan dia mampu menyempurnakan pil Suan yang melampaui kelas 9. Hanya pil mendalam seperti itu yang berguna bagi para penggarap alam raja, sedangkan pil obat di bawah pil mendalam, bahkan jika itu adalah pil obat kelas 9, sangat tidak berguna bagi para penggarap alam raja. Selain surat tersebut, ada juga tanda yang digunakan Lin Suan untuk masuk ke Dansong. Dengan token di tangan, Lin Suan meninggalkan penginapan. Dansong sangat cerdas. Pegunungan membentang sejauh mata memandang. Ini adalah sebuah raksasa. Itu adalah eksistensi yang sangat kuat di bawah klan kuno dan tanah suci yang tak tertandingi. Orang biasa tidak akan berani datang ke sini dan berperilaku buruk. Tentu saja, bagi para alkemis yang ingin bergabung dengan Dansong, ada tempat pengujian khusus. Itu adalah sebuah lembah di kaki gunung tempat puluhan istana dibangun. Tempat itu digunakan untuk menguji para alkemis. Ketika Dansong merekrut murid, mereka tidak melihat kekuatan seseorang saat ini, tetapi bakat. Tingkat bakat menentukan seberapa jauh seseorang bisa melangkah di masa depan, dan itulah yang paling dihargai Dansong. Tentu saja seseorang harus memiliki landasan tertentu. Apalagi yang bisa datang ke Dansong untuk mengikuti ujian bukanlah orang biasa. Namun, betapapun luar biasa mereka, mereka tidak berani bertindak sombong di depan Dansong. Saat ini, banyak orang telah berkumpul di lembah, dan mereka semua menunggu dalam diam. Di antara orang-orang tersebut, terdapat anak-anak berusia 7 atau 8 tahun, remaja berusia 15 atau 16 tahun, dan bahkan remaja berusia 20-an. Bahkan ada beberapa orang lanjut usia di antara mereka. Bagaimanapun, ada orang-orang dari segala usia. Mereka semua memiliki hati yang tulus dan ingin bergabung dengan Dansong. Lin Xuan juga tiba di depan lembah, tapi dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia langsung masuk. Pemandangan ini langsung menarik perhatian para penggarap di sekitarnya, bahkan banyak orang mulai berbisik. Siapa lelaki ini? Dia tidak tahu aturannya dan berani masuk langsung. Ya, dia terlihat seperti pemarah. Dia pasti akan terbunuh jika masuk seperti ini. He he, itu bagus juga. Dengan berkurangnya satu pesaing, peluang saya untuk memasuki sekte pil leluhur akan sedikit lebih tinggi. Huh, ya, setiap tahun, ada beberapa pemarah yang tidak peduli dengan peraturan Dansong dan langsung menerobos masuk. Saya ingat seorang pemuda ada di sini beberapa waktu lalu, dan dia bahkan ingin menggunakan kekerasan untuk menerobos masuk. Pada akhirnya, dia dikirim terbang dengan sebuah pukulan. Kerumunan berdiskusi dengan penuh semangat saat mereka melihat linsuan, mata mereka dipenuhi dengan rasa sadenfrude. Saat ini, suara dingin datang dari lembah. Berhenti. Siapa kamu? Beraninya kamu bersikap kasar. Dansong bukanlah tempat di mana kamu bisa masuk sesukamu. Jika Anda ingin masuk Dansong, Anda tidak hanya harus memiliki bakat, Anda juga harus memiliki kesempatan. Berlututlah di luar dan tunggu. Saat kesempatanmu tiba, seseorang akan mengizinkanmu masuk. Bersamaan dengan suara itu muncullah sesosok tubuh. Itu adalah seorang pria muda berjubah. Matanya dipenuhi arogansi, seolah dia tidak peduli pada siapapun. Mau bagaimana lagi, murid-murid Dansong ini berhak menjadi sombong. Itu karena Dansong adalah raksasa di tempat ini. Itu adalah keberadaan yang benar-benar transenden. Faktanya, banyak negara sekitarnya yang harus tunduk pada Dansong. Di belakang pemuda berjubah itu, ada banyak sosok yang berkedip. Jelas sekali, mereka juga adalah murid Dansong. Jika ada yang berani bergerak, mereka tidak akan segan-segan membunuhnya. Lin Xuan menghentikan langkahnya dan menyipitkan matanya. Dia mengeluarkan token itu dan berkata perlahan. Saya di sini untuk mengikuti tes. Tokennya sederhana dan tanpa hiasan. Kata, dan terukir di atasnya. Ada cahaya merah di permukaannya, dan aura berapi-api bisa dirasakan. Ini adalah tanda Dansong. Orang luar tidak bisa memalsukannya. Pemuda berjubah itu gemetar saat melihat tanda itu. Arogansi di wajahnya menghilang dan digantikan oleh ekspresi serius. Dia dengan hati-hati mengambil token itu dan berkata, Tunggu di sini. Saya akan pergi dan memberi tahu mereka. Dengan itu, pemuda berjubah memasuki lembah lagi. Adapun orang-orang di sekitarnya, mereka mulai saling berbisik. Beberapa dari mereka bahkan terkejut. Apa yang sedang terjadi, dia tidak dibunuh. Benar, ini bukan Gaya Dansong. Mungkinkah, latar belakang apa lagi yang dimiliki anak ini? Sekelompok orang berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka sangat bingung. Namun, tak lama kemudian, pemuda berjubah itu keluar lagi. Kamu pasti Lin Suan, ikuti aku. Anda memenuhi syarat untuk bergabung dengan Dansong, tapi kami masih harus menguji bakat Anda. Mendengar itu, Lin Suan mengangguk. Chu Yu sudah menjelaskan hal ini padanya. Oleh karena itu, dia mengambil satu langkah ke depan dan mengikuti pemuda berjubah itu. Apa? Dia masuk. Dia benar-benar masuk. Orang-orang di belakangnya membelalak saat melihat pemandangan ini. Mereka awalnya mengira Lin Suan akan dibunuh, tetapi mereka tidak menyangka dia akan diundang masuk. Ini memang di luar dugaan mereka. Astaga, siapa sebenarnya anak ini? Bagaimana dia bisa memasuki Dansong dengan mudah? Lihat token yang dia ambil tadi. Itu pasti token Dansong. Latar belakang anak ini jelas tidak sederhana. Semua orang sangat iri.